Seperti inilah kondisi talang air yang melintang di ruas Jalan Pandeglang Labuan yang roboh akibat tertabrak truk bermuatan alat berat. Talang air saluran irigasi ini mengaliri sedikitnya 20 hektare lahan persawahan warga. Akibat kejadian tersebut, aliran air menjadi sedikit dan terancam gagal tanam. Salah seorang warga kejabatan Saketi, Ani, mengatakan, jika tidak segera diperbaiki, warga akan kesulitan mendapatkan air untuk lahan persawahannya. Ani berharap agar talang air tersebut segera diperbaiki. Kapolsek Saketi AKP Heru Redartono menyebut, peristiwa ambruknya talang air terjadi setelah mendapatkan laporan dari warga. Pihaknya segera melakukan perbaikan sementara agar tidak mengganggu arus leluh lintas. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Masyarakat diimbau agar berhati-hati saat melintas di jalur tersebut. Karena dikhawatirkan, talang air akan kembali roboh. Ranggai Kaputra Jurnalis Baden TV dari Pandai Gelang memberitakan.